Hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone. Di video ini gue mau bahas mengenai smartwatch yang cocok di saat pandemi seperti ini. Ini adalah Oase Horizon W1. Apa saja yang menarik dari smartwatch ini dan apa saja kekurangannya? Mari kita bahas dan let's go! Hal menarik pertama dari smartwatch ini adalah desainnya. Pas video ini dibuat ya, harga smartwatch ini adalah 699 ribu rupiah. Dan dengan harga segitu, jam tangan pintar ini punya desain yang cukup menarik. Berbentuk bulat, masuk ke segala jenis outfit ataupun aktivitas. Dan yang paling penting bodinya ini terbuat dari zinc alloy sehingga cukup kuat dan punya bobot yang ringan, yaitu 25 gram saja dengan ketebalan 12mm. Ada 2 tombol yang bisa kita gunakan ya, tombol atas untuk kembali ke tampilan utama dan back, dan tombol satunya lagi untuk mengakses 24 model walkout. Nah sayangnya, fungsi kedua tombol ini tuh tidak bisa kita custom. Sedangkan untuk strapnya ini tuh berbahan silikon, walaupun tidak ada motif apa-apa ya, jadi memang ini tuh bener-bener polos ya, tapi bahannya ini tuh sangat nyaman digunakan di tangan. Selama gue pake, strapnya ini tuh gak berasa gatel ataupun lengket. Sofa, strapnya ini tuh sudah bagus. Cuman nih menurut gue, strapnya ini tuh berasa ketipisan ya, jadi terlihat kurang begitu kuat. Padahal pada kenyataannya, di harga segini jam tangan pintar ini tuh sudah punya strap yang sudah oke. Selanjutnya hal menarik kedua nih, adalah layarnya. Layarnya ini tuh punya ukuran 1,28 inci dengan resolusi 240x240 piksel dan sudah menggunakan panel IPS. Banyak reviewer lain mengatakan layarnya ini tuh tajam. Tapi entah kenapa ya, menurut gue layarnya ini tuh kurang tajam dan pastinya kurang terang. Cuman balik lagi, untuk harga yang ditawarkan, smartwatch ini tuh punya layar yang sudah sangat cukup. Oke, terlepas dari tajam dan terangnya layar ini, hal yang gue suka dari layarnya ini tuh adalah punya respon yang bagus. Sekali lagi ya, di harga segini, layarnya ini tuh sudah sangat nyaman digunakan. Swipe ke kanan, swipe ke kiri, swipe ke atas, ke bawah, berjalan sangat mulus dan tidak delay berlebih. Selanjutnya nih, hal menarik berikutnya yang ketiga adalah watch pass-nya. Untuk mengatur watch pass, atau sebutannya dial ya, dial, pertama kita bind dulu ya Horizon W1-nya ini tuh dengan aplikasi Glory Fit. Setelah terhubung, pada pengaturannya kita bisa memilih watch pass yang sudah tersedia di dial center. Ada cukup banyak banget ya watch pass yang sudah bisa kita gunakan, tinggal pilih sesuai dengan selera ataupun dipaskan saja dengan outfit yang kita gunakan. Menariknya juga nih, ada custom dial, jadi kita bisa mengganti background smartwatch menggunakan gambar ataupun foto yang ada di galeri. Hasilnya tuh seperti ini. Kemudian layaknya smartwatch, Horizon W1 juga sudah sangat siap digunakan untuk menemani kita berolahraga. Yang gue suka dari smartwatch ini tuh sudah dilengkapi dengan fitur walkout yang cukup lengkap. Ada 24 mode walkout yang bisa kita pilih. Mulai dari berlari, bersepeda, berenang, yoga, rugby, sampai hoki pun sudah ada di smartwatch ini. Dan untuk melihat data dari olahraga yang sudah kita lakukan, informasinya bisa kita lihat melalui aplikasi Glow Refit. Cuma memang ya sayangnya ya, smartwatch ini tuh belum dilengkapi dengan GPS. Hal menarik berikutnya dari smartwatch ini adalah punya fitur kesehatan yang lengkap. Yang pertama nih, ini tuh punya fitur yang cocok banget di saat pandemi seperti ini. Ya, smartwatch ini tuh bisa mengukur suhu tubuh. Dengan adanya fitur ini, minimal kita jadi selalu tahu suhu tubuh kita ya secara real time, sehingga bisa menjadi acuan untuk kita berjaga-jaga. Datanya ini memang tidak bisa kita gunakan secara medis ya, tapi setidaknya ini bisa menjadi tolak ukur pertama untuk mengecek kesehatan kita terutama di saat pandemi sekarang ini. Menariknya, pada aplikasi Glow Refit, kita bisa set alarm jika suhu tubuh kita misalnya mencapai 37 derajat celcius. Selain itu, ada juga fitur untuk mengukur detak jantung. Terus, smartwatch ini juga bisa mengukur tekanan darah. Menarik ya, jadi kita bisa tahu kita sedang darting nih, darah tinggi ataupun kurang darah. Terus ada juga fitur SPO2. Fitur ini untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Dan sekali lagi ya, untuk melihat data kesehatan seperti detak jantung, tekanan darah, SPO2, walkout, sampai informasi tidur, bisa kita akses melalui aplikasi Glow Refit. Cuman sayangnya nih, gue kemarin kereset jadi data darahnya hilang semua. Nah, selain 5 hal yang gue sebutin tadi, ada beberapa fitur menarik dari smartwatch ini. Yang pertama ini adalah Waterproof IV67. Yang gue suka dari smartwatch ini, dia tuh sudah tahan air dan debu. Karena sudah bersertifikat IV67. Yang artinya bisa tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Kemudian dengan smartwatch ini juga, kita bisa mengontrol musik dengan mudah. Cuman memang sayangnya di smartwatch ini, tidak ada kontrol untuk menaikkan volume dan menurunkan volume. Terus ada juga nih, fitur Shake to Take Picture. Dengan fitur ini, kita bisa mengambil foto hanya dengan menggerakkan smartwatch seperti ini. Cuman nih, sayangnya lagi, kita harus membuka aplikasi Glow Refit-nya ini terlebih dahulu. Jadi, belum support untuk aplikasi kamera bawaan dari smartphone. Kemudian bagaimana untuk daya tahan baterainya? Baterai smartwatch ini tuh 160 mAh yang diklaim katanya nih, bisa bertahan sampai 15 hari. Nih, cuman ya, selama gue menggunakan smartwatch ini dan mengaktifkan banyak fitur, smartwatch ini tuh bisa bertahan sekitar 3-4 harian saja. Kemudian untuk pengecasannya, smartwatch ini tuh butuh waktu sekitar 2 jaman. Oke, baik. Sebelum gue tutup, nih, ada beberapa pertanyaan dari Instagram. Apakah smartwatch ini bisa telpon, bisa nelpon gitu ya? Tentu tidak, karena tidak ada mikrofon ataupun speaker. Jadi, jam tangan pintar ini tuh hanya bisa menampilkan notifikasi ketika ada panggilan masuk. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, apakah bisa balas WhatsApp? Tidak bisa juga ya. Jadi, kita cuma bisa baca pesan terbatas nih dalam beberapa karakter saja. Oke, baik. Kesimpulannya. Terlepas dari kekurangannya, menurut gue nih, Oase Horizon W1 ini tuh layak kalian beli. Kenapa? Karena dari harga yang ditawarkan, jam tangan pintar ini tuh punya build quality yang bagus, fitur kesehatannya ini tuh udah lengkap banget ya, kemudian bisa tahan air, IV-67, dan punya layar yang responsif, sehingga sangat nyaman menggunakannya. Oke, buat kalian yang tertarik, link pembeliannya sudah gue taruh di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat, gue pamit, dan bye.